Halo, Fetus Mania. Kali ini saya akan bahas hal yang sederhana, lebih kepada, ingat sekali lagi ya, pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Kenapa sih puasa? Ya, saya balik lagi ulang-ulang lagi. Kenapa puasa? Selain daripada mudah, selain daripada murah, dan juga nyaman, tapi kita boleh kembali lagi pada sebuah pemahaman, kalau kita makan, jadi mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan ya, badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan teman-teman sekalian, nah makanannya kita secara umum tujuannya kan adalah nanti kita akan simpan. Apakah disimpan dalam bentuk glikogen ya, biasanya di otot dan di liver, itu yang disebut dengan namanya store carbs ya, nah ada juga yang paling banyak tentunya adalah store fat atau yang disimpan di dalam sel lemak atau lemak yang tersimpan. Nah untuk bisa makanan kita tersimpan di sini, kita membutuhkan kehadiran yang namanya hormon insulin tadi. Nah jadi alasannya kenapa kita makan? Jawabannya sebenarnya sederhana teman-teman sekalian. Kenapa kita harus makan? Karena zaman dulu sekali lagi, ada masanya di mana kalau istilahnya ketika ada yang namanya famine, ada yang namanya fish. Jadi fish itu adalah pesta perayaan waktu kita makan, nanti abis itu kita berburu lagi, itu adalah pada saat famine terjadi kelaparan. Nah pada saat terjadi kelaparan ketika kita tidak makan, maka otomatis insulinnya akan turun kan? Dan ketika insulinnya turun maka apa yang akan dipakai? Yaitu lemak yang tersimpan di badan tadi yang kita ambil dari makanan tadi. Jadi ini dia berputar-putar aja di sini teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Jadi kita makan sesuai dengan kebutuhan. Cuma yang terjadi hari ini, kitanya nggak ada pergi lagi, kitanya nggak pernah punya situasi di mana kita tidak bisa makan. Nah pada saat itulah akhirnya makanya terjadi kelebihan lemak tersebut. Nah kelebihan lemak tersebut itu akhirnya karena keseringan hampir sebagian besar yang disimpan di dalam sel lemak itu adalah dari makronutrisi, ada karbohidrat protein lemak, tapi ternyata yang paling banyak adalah datangnya dari karbohidrat. Nah ketika karbohidrat keseringan masuk gitu ya, akhirnya otomatis terjadi namanya produksi insulin yang berlebihan. Produksi insulin yang berlebihan akhirnya memaksakan si makanan itu untuk dimasukkan ke dalam sel, akhirnya selnya pelan-pelan tidak sensitif lagi. Dan ketika selnya tidak sensitif, terjadilah yang namanya, kalau teman-teman tahu, yang disebut dengan apa yang teman-teman paling populer yang kenal? Resistensi insulin. Nah resistensi insulin inilah yang menyebabkan yang namanya, yang dikenal dengan namanya sindroma X. Berbagai problem penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, atau yang dikenal dengan metabolik sindroma. Nah akhirnya, impact-nya adalah si obesitas tadi. Jadi obesitas itu adalah bukan penyebab, tapi obesitas adalah akibat. Jadi obesitas itulah sekarang yang menjadi, kalau istilahnya, kontributor terbesar daripada prematur kematian, selain daripada faktor nikotin dan sebagainya. Dan di musim infeksi ini, obesitas memiliki peran yang penting ketika seseorang akhirnya tidak punya kemampuan untuk survive dari musim infeksi ini. Karena kita menjadi tuan rumah yang ramah kepada sebuah kesakitan karena kita mengalami atau memiliki yang namanya pre-existing kondisi tadi. Makanya kematian itu disebabkan oleh comorbiditas, bukan disebabkan oleh penyakitnya. Nah gitu ya, jadi dia bisa die with covid gitu, bukan die because of covid, tapi hal itu kenapa dia bisa terjadi? Karena dianya memberikan persyaratan bagi si oportunistik itu untuk mengambil kesempatan. Paham ya teman-teman, makanya kenapa di sini? Nah saya katakan protokol sehat proteksi dari dalam, itu menjadi sesuatu yang penting yang tidak kita ngapanyekan. Gitu, jadi di satu sisi sekali lagi kita sudah melakukan hal yang baik dengan menciptakan satu upaya untuk terhindar daripada sebuah kesakitan atau daripada sebuah keterjangkitan gitu ya. Dengan melakukan protokol sehat proteksi dari luar. Tapi harus diimbangi, gak bisa enggak. Ingat sekali lagi keamanan hanya akan terselenggara kalau keimanan dan keimunan terjaga gitu. Keimunan dalam hal badan, keimanan dalam hal pikiran, emosi, dan life energy. Nah jadi makanya kenapa sehat itu sifatnya, kalau teman-teman tahu itu, mengandung nuansa harmonisasi. Jadi gak bisa kalau istilahnya mentalnya sakit. Apalagi kayak sekarang udah ekonominya sakit, sosial dan budayanya sakit gitu ya. Nah mengharapkan badannya sehat gak akan terjadi. Gitu, nah makanya kenapa semuanya harus balance, harus seimbang. Nah makanya kenapa di sini penting kita bisa melihat ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi adalah bagaimana mengatasi si resistensi insulin tersebut. Yaitu adalah dengan kita pay attention terhadap apa yang kita makan dan terhadap apa yang kita gerakan. Apakah gerak badan, apakah gerak pikiran, maupun gerak nafas sekalipun ya. Nah jadi sekali lagi ini secara umum pemahamannya saja. Jadi kita makan kira-kira seperti ini. Nah uniknya berdasarkan sejarah kalau teman-teman tahu, kalau zaman primitif dulu makanya disebut hunter and gatherer gitu ya. Hunter gatherer itu biasanya kadang-kadang kita makannya cuma kadang-kadang cuma sekali-kali gitu lah bahasanya gitu. Tapi sejak tahun 1970-an kita diajari, diedukasi, mungkin juga karena industri makanan juga yang semakin berkembang. Ya pada saat itu akhirnya kita harus makan di 2-3 kali sehari gitu ya. 2-3 kali sehari di tahun 1970-an. Di tahun 1980, bukan cuma 2-3 kali tapi juga ternyata kita diajarin untuk makan 3 kali plus snack. Plus yang lain-lainnya kalau ada istilah terminologinya disini namanya CP Cups tuh artinya kalau bahasa Indonesia tuh cemilan gitu. Cemilan-cemilan ya. Kalau kita tuh cemilannya tuh kadang-kadang keripik, kerupuk, apalagi ya. Apalagi Des, banyak ya. Plus ditambah yang manis-manis yang istilahnya kalau dikenal dengan namanya water with calories gitu ya. Jadi kalau istilahnya namanya sugar bombs. Sugar bombs drinks bisa dari kopi, bisa dari teh, bisa dari sirup, bisa dari soft drinks dan lain-lain ya. Dan bahkan kadang-kadang malah di combine lagi semuanya ya. Jadi ada kopinya, ada sirupnya dan sebagainya. Nah pada saat itulah akhirnya terjadi kelebihan kalori yang luar biasa kalau teman-teman lihat. Hanya gara-gara di tahun tersebut dianggap yang baik adalah seperti itu gitu. Makanya terjadilah yang namanya peningkatan, yang namanya angka kegemukan yang begitu besar. Gak lepas daripada ulah perilaku kita teman-teman sekalian. Nah jadi mitos zaman dulu kalau teman-teman tahu adalah apa? Jangan pernah kurang makan. Gitu ya. Jangan pernah kurang makan. Bahkan hari ini pun juga istilahnya orang bilang, ayo makannya yang banyak ya supaya kita gak sakit gitu. Tapi pada kenyataannya adalah ketika kita makannya terlalu banyak, kita menciptakan penyakit gitu. Nah ini mesti hati-hati. Yang kedua adalah kebanyakan juga kita punya pemahaman ya. Yaitu adalah bahwa ada istilah yang mengatakan breakfast is the most important meal. Jadi katanya istilahnya setiap pagi bangun harus makan yang banyak gitu. Karena makan pagi adalah the most important meal. Ini juga adalah sebuah mitos juga gitu. Gak seperti itu adanya karena tergantung daripada kondisi masing-masing. Teman-teman sekalian ya. Terakhirnya malamnya makan apa? Apakah berat badannya atau latar belakang tubuhnya? Seperti apa? Kalau latar belakang tubuhnya gemuk sekali dan akhirnya otomatis makan pagi kita bisa skip. Kita bisa langsung makan siang gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah perlu energi gitu sebelum makan siang. Apalagi kalau kita bicara energinya dalam hal untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi seolah-olah kamu mau belajar itu berarti kamu harus makan dulu yang banyak gitu. Nah ini juga sama adalah sebuah mitos yang pada kenyataannya gak harus seperti itu. Makan secukupnya boleh. Makan misalnya mau protein aja gitu. Misalnya kita makan telur aja gitu misalnya itu oke. Tapi yang ada kita kecendungan adalah bahwa makannya itu harus banyak. Terutama makannya yang ada kandungan gulanya yang terlalu tinggi gitu. Yang ada anak-anak di sekolah malah jadi ngantuk sebenarnya yang terjadi ya. Nah bukan kebalikannya. Makanya kenapa ada orang yang bilang loh ketika gak makan komentar clarity-nya lebih optimal. Ya jadi nanti makannya sebenarnya bisa di pas lagi jam istirahatnya dia baru makan gitu ya atau apa. Tapi yang ada biasanya kadang-kadang sebelum berangkat itu semua di jejelin makanan yang terlalu banyak. Itu sering yang jadi kesalahan. Makanya kita orang tua berinvestasi terhadap yang namanya kegemukan yang dialami oleh anak-anaknya. Dan itu yang nanti akan menjadi tabungan bagi anak-anaknya untuk besar dengan masalah-masalah seperti resistensi insulin, masalah seperti diabetes tipe 2, masalah seperti yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah dan sebagainya ya. Lalu selain itu juga adalah, nah ini kita juga ada mitos yang selalu beranggapan adalah bahwa kita perlu makan itu setiap 2-3 jam. Ya kenapa lagi kalau atlet bina raga gitu ya. Dulu kita punya pemahaman seperti itu ya ibaratnya oh jangan sampai kita gak makan gitu karena kita akan mendapatkan benefit-nya. Cuma problemnya dengan makanan kan ingat sekali lagi. Ada berbagai elemen yang terlibat di sana. Ada sumber, ada penyajiannya seperti apa, ada jadwal dan timingnya tadi kalau kita ngomongin 2-3 jam. Dan yang terakhir jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan lean body mass-nya masing-masing. Jadi gak bisa sembarangan ibaratnya semua orang harus makannya harus banyak. Nah pada saat itu akhirnya kenapa tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan kesehatan dan kelangsingan tapi yang terjadi adalah memberikan kesakitan dan kegemukan. Dan itu yang akhirnya menjadi pre-existing kondisi hari ini gitu ya. Yang membuat akhirnya mendapat kredit adalah si virusnya itu sendiri. Nah lalu yang ketiga, yang terakhir juga adalah belum makan kalau belum ada karbo gitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau di Indonesia itu kalau belum ketemu nasi artinya belum makan karena saya lemes. Nah itu jadi sebuah program yang ada di kepala kita tapi kita tidak menyadari padahal sesungguhnya badan kita gak seperti itu. Badan kita jauh lebih cerdas daripada keterbatasan informasi yang kita miliki. Makanya itu yang kita paling sering ya kebanyakan dari kita itu punya sebuah keyakinan tapi pada kenyataannya ternyata kebenarannya gak seperti itu gitu. Nah jadi kesimpulan dari ini semualah makanya yang menjadi jawaban kenapa puasa akhirnya yang dibutuhkan. Strategi yang mudah yang sederhana yang bisa mengoptimalkan atau membalikan lagi situasi ini. Karena puasa bisa menciptakan apa teman-teman tadi? Terjadinya yang namanya control weight atau beratnya yang terkontrol. Fat loss terjadi di sana dari yang namanya resistensi insulin akhirnya menjadi insulinnya menjadi lebih sensitif. Artinya selnya menjadi lebih sensitif apalagi dengan melibatkan latihan beban. Ya itu salah satu yang akan mengoptimalkan sehingga tubuh punya selnya kembali sensitif. Nah selain itu juga kebermanfaatan daripada puasa saya yakin teman-teman semua sudah sering ya mendengar di video-video saya yang lain yaitu adalah berbagai penyakit-penyakit tadi yang tidak menular tadi atau yang dikenal dengan namanya sindroma X atau yang dikenal dengan namanya penyakit degeneratif gitu ya. Atau penyakit tidak menular itu, itu semua akan berkurang gitu ya. Karena kebanyakan daripada kesakitan itu disebabkan karena ulah perilaku kita. Kalau ulah perilaku kita-kita rubah maka akan terjadi yang namanya reversible tadi. Makanya kenapa sering orang bilang, wah kalau udah diabetes tipe 2 mah udah nggak bisa tergantung sama obat selamanya. Silahkan boleh ngomong kayak gitu. Tetapi pada kenyataannya ketika teman-teman berat badannya turun, kadar lemaknya turun, percaya atau tidak, ketergantungan kita terhadap obatnya juga jadi akhirnya jadi turun. Makanya it's a reversible kalau kita mau. Tapi kalau kita bilang nggak mungkin, nggak bisa, kita harus tergantung selamanya ya nggak apa-apa juga. If you think you can or if you think you cannot, both you are right. Paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman sekalian, jadi semuanya tergantung daripada mindset kita. Dan yang terakhir adalah tentunya bahwa dengan kita berpuasa, kita punya pengaturan atau menciptakan satu yang namanya aktivitas yang kalau istilahnya orang bilang, kalau kuratif itu kan mahal dan susah. Kita melakukan pendekatan yang sifatnya preventive, prevention. Kita mempromosikan pola hidup sehat dan akhirnya siapa tahu umurnya jadi lebih panjang, awet muda dan sebagainya. Karena racun yang tidak terlalu banyak yang kita masukkan ke badan kita karena kita melakukan aktivitas puasa. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, alasan kenapa kita memakai strategi puasa adalah karena ada sebuah pemahaman di belakangnya yang mungkin agak sedikit salah gitu ya. Jadi kesalahpahaman itu ya nggak bisa disalahin, itu 20-an tahun kita besarnya dengan itu ya. Tapi kita bisa perbaiki, tidak ada kata terlambat buat punya pola hidup yang lebih sehat. Ya itu adalah kalau istilahnya orang bilang, usia kapan yang paling tepat buat punya pola hidup yang lebih sehat adalah usia sekarang. Usia kapan buat meluai olahraga? Sekarang. Usia kapan buat mengatur pola makan? Sekarang. Tidak ada kata terlambat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.